Oke kali ini saya akan mengganti mesin kipas dengan mesin yang baru Kata pemiliknya ini terbakar ya Dan suruh mengganti mesin Karena bodinya masih bagus Oke langsung aja kita copot Dari bawah Biar enak ngerjainya Oke sudah copot Dan langsung saja kita ganti dengan yang baru Oke sudah saya buka Ini tadi disini sudah saya buka Ini buat pemula ya Yang belum pernah ganti mesin kipas Mudah-mudahan bisa membantu Kita congkal dari sini Biar tidak pecah Oke jangan lupa dicopot bautnya dari atas ini Ini ada bautnya satu Oke ini Oke ini Terima kasih telah menonton Dan kita copot Ini yang dari bawah Jangan lupa Disini juga ada bautnya Kita copot Oke Kita copot mesinnya Begini Setelah itu kita buka yang bawah Kita buka yang bawah Ini Oke ini sudah saya buka Dan sudah saya potong kabelnya Begini caranya Ini yang dari 220 yang kesini Dan ini Dan ini dari 220 Kabelnya ada dua Dan ini speed satu Dua dan tiga Dan ini saya akan menggantinya dengan yang baru Harganya di sini Harganya di sini 70 ribu ya Untuk mesin Cina Seperti ini Harganya 70 ribu Darah sini Jangan sampai Salah nyambung Dan kita masukkan dari sini Dari atas ini Kita masukkan di sini Dan jangan lupa Dibaut Oke ini sudah kuat ini Dan yang belakang ini kaut yang Yang lebar itu Pinggirnya Jangan sampai keluar Oke tinggal kita sambung Yang bagian bawah Kita kupas Ini sengaja tidak saya solder ya Ini tutorial Buat yang tidak punya solder Seperti ini Kalau biasanya saya solder Ini dari listrik Yang ini Yang satunya Ini Yang satunya ini Dan yang satunya ini Jangan lupa Yang satunya ini Yang penting Dikasih di kabel yang warna hitam Rata-rata Kalau Cina sama Warnanya hitam Kalau yang Speed Kalau terbalik Gak apa-apa ya Speed 1 Speed 2 Dan speed 3 Terbalik gak apa-apa Tapi kalau bisa jangan terbalik ya Kita kembalikan seperti yang baru Seperti yang baru Ini kita sambung Yang speed 1 Nomor 1 Nomor 1 Yang pelan Dan ini yang putih Nomor 2 Yang sedang Dan ini nomor 3 Yang paling kencang ini Speednya ada 3 Satu 2 Dan 3 Lalu kita solasi Biar tidak konslet Dan cara solasinya Mohon diperhatikan ya Biasanya Kurang kencang Seperti ini Yang paling bagus Kamu Do U Bo ком Si Ba Es Ken Ya Hai Han dan untuk kabel macam ini kalau biasa solasinya diluruskan ya jangan ditekuk nanti kualitasnya kurang kuat oke tinggal ini nomor tiga jangan lupa bautnya dikencangkan kalau kurang kencang dan untuk masalah lampu tidak usah disambung nggak apa-apa biar tidak bingung saya potong itu oke sudah siap tinggal kita coba gimana hasilnya oke kita colokkan ini tadi nyala kita coba dulu sepencatu nih paling atas terputar ya mengamengo gelagelo ini nomor dua Alhamdulillah sudah berhasil ini ini video itu ini 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 malah video ini 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 yang itu yang itu yang ini 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 di Terima kasih.